10 September 2014 Ismail yang merupakan mantan koordinator teknisi ATM mengalami pemaksaan pengakuan kasus dengan cara penyiksaan untuk mengakui hilangnya uang 200 juta di salah satu ATM Ciputan Karena tidak kuat terhadap pukulan oleh kepolisian bahkan ancaman pistol yang ditudungkan di kepalanya akhirnya Ismail mengakui telah mencuri uang yang hilang tersebut Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain terkait pemaksaan pengakuan kasus sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa telah banyak terjadi rekayasa kasus di negara ini dimana yang banyak mengalaminya adalah masyarakat miskin dan tertindas Ketua Kontras menyebutkan bahwa di tahun 2015 terjadi sebanyak 108 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik Hal ini bertentangan dengan falsapan negara kita yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 Dengan pemaksaan pengakuan kasus yang sering terjadi Oknum penyidik tidak mengamanatkan prinsip utama dalam Undang-Undang Anti Penyiksaan Lantas apa upaya yang harus dilakukan negara? Apakah mekanisme koreksi di negara kita sudah efektif? Mekanisme koreksi di negara kita yang sesuai dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah upaya konformatif yakni kerajaan teradilan menurut patah 1 Akta 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Maka sepertahankan mekanisme koreksi ini sudah mengurangi banyak edugaan rekayasa kasus negara kita? Tentu saja tidak Sebagaimana kita ketahui fakta di lapangan menyatakan bahwa pihak-pihak yang sering ditimpa rekayasa kasus adalah pemiskin dan tertindas Maka sebelum langkah jauh dalam pembahasan mekanisme koreksi ketidak tahu dan minim informasi masyarakat itu dalam membuat kelemahan mekanisme koreksi menunggu hak yakni pra-peran dan diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh Komisi Bukum Nasional Oleh sebab itu Lantas apa solusi yang bisa dilakukan oleh negara dalam melakukan rekayasa kasusnya dilalui dengan pemaksaan pengakuan kasus dengan cara penyiksaan? Beberapa poin yang harus ditekankan adalah yang pertama mengamankan Undang-Undang Anti Penyiksaan ke dalam rancangan Undang-Undang KUHP Poin yang selanjutnya adalah untuk reformasi institusi memasukkan pemahaman anti penyiksaan ke dalam kurikulum pendidikan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, sipir, tenaga medis, tenaga militer serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian dalam melakukan teknik seinterogasi tanpa penyiksaan melalui suatu pendidikan keterampilan khusus Kemudian selanjutnya memasukkan kembali agenda ratifikasi protokol opsional UNCHAT atau yang biasa kita kenal Universal Against Charcer ke dalam rancangan Undang-Undang HAM yang baru dan memastikan agenda ratifikasi objek ke dalam prolegnas periode 4 tahun ke depan Selanjutnya adalah perlunya revisi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI merevisi ketentuan yang terkait dengan keunangan kompolnas yakni dengan menambah keunangan kompolnas sebagai lembaga pengawasan Untuk itu, negara harusnya membuat mekanisme proleksi yang baru untuk memperiksa bukaan adanya rekayasa kasus LKH Joy Bayak Bangka menjadi pilih bangsa Terima kasih telah menonton!